Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Hobi Kelinci Oke guys Kali ini saya akan memberikan tutorial ya Sangat penting sekali Yang dimana para peternak itu Sering sekali mengalami hal seperti ini Dan terkadang orang juga bingung Cara mengatasinya Nah kali ini saya akan memberikan tutorial ini ya Tema kali ini yaitu Kelinci hamil Kena skabies Cara dan tutorial dan bukti Ada di video akhir Pengobatan untuk induan yang hamil Nah bisa dilihat ya ini Bisa dilihat ini skabiesnya Sangat banyak ya dan tebal Nah posisi induan ini hamil ya Nah ini kupingnya Tadi agak sobek Karena bertengkar ya Dulu pernah saya sistem umbaran Kemudian bertengkar ya Kemudian tadi kupingnya Agak Sobek jadi Gak sistem umbaran lagi saya Ini masih sistem seperti awal ternak Jadi dibobok Nah bisa dilihat ini Ini kelincinya hamil tua guys Hamil kurang lebih Umur Tiga minggu lebih Nah Ini memang saya berikan contoh Dan pembuktian obat Yang dimana Obat ini sangat ampuh sekali Dan Untuk induan hamil Sangat aman sekali Pokoknya buktinya ada di terakhir ya Obatnya yaitu skabies Nah ini merek skabies ini sangat banyak sekali Manfaatnya Dan Sangat Ampuh ya Ampuh sekali pokoknya Nah Bisa dilihat manfaatnya banyak sekali ya Untuk luka Kemudian Untuk skabies Sorhok Kemudian mencegah Induan hamil Induan mensui Aman Kemudian luka Dan Matitis juga Juga bisa ya ini Kemudian mata berair Juga bisa Tuh manfaatnya banyak sekali guys Expirednya juga Sudah lama ya Ini Akhir 2024 Jadi Bisa di stok Untuk obat Merek skabies ini Nah Nanti saya berikan tutorial Cara pemberiannya Untuk Kelinci Yang sedang hamil ya Ini posisinya hamil Sebelumnya Sebelum pemakaian Ini pasti Teman-teman Harus kocok ya Kocok dulu Kemudian ini guys Langsung Saya berikan tutorial Untuk cara Pemberian Ya Pemberian Obat skabies ini Ke Kelinci Yang sedang hamil Tadi bisa dilihat ya Untuk skabiesnya sangat Lumayan parah Sudah mengumpal Kocok Agak lama ya Kocok Kurang lebih 30 menit Seperti ini guys Sampai Warnanya Kurang lebih Warnanya Biru Seperti ini Nah Ini kelebihan Obat ini ya Beda dengan Obat-obat lain Yang dimana Warnanya Seperti minyak Tapi ini Warnanya Biru ya Bagus sekali Semakin Tanda biru Ada di Olesan Itu tandanya Sudah kena Olesan Obat skabies Cukup seperti ini ya Jangan banyak-banyak Cukup di Oles Yang bagian skabies Seperti ini Nah Gak usah banyak-banyak Nanti kalau banyak-banyak Bisa ke bulu Nanti bulunya juga Kurang bagus Tapi Kalau ke bulu Jarak Empat hari Seminggu Sudah Gak apa-apa ya Gak Menggumpal Ini obatnya sangat ampuh Kemudian Cara selanjutnya Yaitu setelah Ditetes Atau dioles sedikit Kemudian Dipencet-pencet Seperti ini Nah Diratakan Atau Biar Obatnya Meresap Di bagian Yang kena skabies Tuh Bisa dilihat Ini induannya Lagi hamil ya Hamil tua Dan saya akan Membuktikan Obat ini aman Untuk induan hamil Padahal Dijilati ya Tuh Pokoknya Obat oles Semuanya Ataupun Obat skabies Untuk Pengolesan itu Pasti dijilat Oleh Kelincinya Nah Teman-teman kan Kadang bingung ya Induan hamil itu Cara mengatasi Jika kena skabies Ini saya berikan Solusi ya Untuk Induan hamil Yang kena skabies Kurang lebih Parah Ataupun Sudah menggumpal Nah Cukup seperti ini aja Tuh Bisa dilihat Sedikit-sedikit saja Kemudian nanti Dipencet-pencet Diratakan Sama Biar Meresap ya Untuk obat olesnya Kalau Induan hamil ya Hamil tua Kalau disuntik Itu 70% Kelinci akan Stress Kemudian Kadang ada Keguguran ya Tapi ada juga Yang aman Jadi Untuk obat Oles ini Kurang lebih 100% Aman ya Jadi Penggunaannya Cukup simple Tinggal dioles Kemudian Dipecap-pencet Seperti ini Tuh Mantap sekali Guys Nah Jadi Tidak kebulu Tidak terlalu Netes kebulu Tidak menggumpal Jadi Cukup seperti ini Nah Cukup dioles Satu kali Nanti Lihat perkembangannya Jika sudah Rontok Tidak usah dioles lagi Tidak apa-apa Tetapi Harus Dicegah Satu minggu sekali Biar skabies Tidak balik lagi Nah itu guys Karena skabies itu Bawaan kerinci Jadi Pasti ya Pasti skabies itu Balik Bola Balik Tapi Ada cara Agar tidak balik Yaitu Dicegah Satu minggu sekali Ditetes sedikit Kemudian Dikatakan seperti ini Dipencet-pencet ya Mantap sekali Oke guys Ini Sudah Lahiran guys Ini kurang lebih jarak Tidak ada satu minggu Tidak ada satu minggu Sudah lahiran Bisa dilihat Ini anaknya Nah ini bukti Obatnya Pengobatan Induan hamil Yang kena skabies Aman ya Aman Dan anaknya Juga lincah-lincah Seperti ini Bisa dilihat Tuh Mantap sekali guys Asli ya Ini asli Mantap Pokoknya Ini kayaknya Nyontoh Indunya ya Warnanya ini Tuh Warnanya Cocok Atau coklat Tuh Susu aslinya Juga gendut-gendut Tuh Berarti Bertanda Induannya itu Tidak stres Ataupun Sehat Tetap sehat Coba kita lihat Induannya Bagaimana Perkembangannya Untuk skabies Jadi teman-teman Tidak usah ragu Pakai obat Merk skabies Ini Jadi teman-teman Bisa lihat Tuh Ini yang satunya Juga gowondut Sekali Tuh Mantap Pokoknya Guys Nah ini ya Bukti Saya buktikan Untuk Obat Merk skabies Ini Aman Untuk induan Hamil Nah bisa Dilihat ya Tidak usah Disuntik Jika tidak Mau Fatal Jadi saya Sarankan Untuk pakai Obat oles Merk skabies Ini karena Terbukti Ataupun Sudah Saya buktikan Aman Nah bisa Dilihat Ini kemarin Cuma Satu oles Yang Video Awal Itu Bisa Dilihat Rontok Semua Sumpah Cuma Satu oles Kemudian Saya Biarkan Bisa Dilihat Dilihat Sama Perbedaan Awal Menggumpal Sekarang Sudah Sehat Total Seperti Ini Nah Itu Buktinya Saya Beri Tutorial Itu Mesti Mesti Saya berikan Bukti Akhir Itu Bukti Jadi Teman Teman Tidak Usah Ragu Untuk Channel Hobi Kelinci Selalu Membuktikan Hal Hal Yang Pasti Insya Allah Bermanfaat Untuk Teman Teman Penghobi Kelinci Channel Hobi Kelinci Selalu Memberikan Tutorial Ataupun Info Dunia Tenak Kelinci Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Nah Ini Bukti Obat Merk skabies Aman Untuk Induan Hamil Jadi Gak usah Ragu Atau Gak usah Takut Kadang Orang Takut Induan Hamil Apalagi Hamil Tua Kena Skabies Kadang Induannya Stress Malah Kena Skabies Nah Ini Solusinya Pakai Merk skabies Ini Agar Induannya Tidak Bermasalah Kemudian Lahiran Normal Induannya Juga Masih Gemuk Karena Kemarin Sudah Saya Berikan Obat Merk skabies Alhamdulillah Mantap Oke Dan Jangan Lupa Dikasih Diskan Obat Semprot Kemudian Wormat Agar Nasum Makannya Lahap Dan Sediakan Pakan Itu Jangan Sampai Telat Ya Guys Nah Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh